Intro Halo media Maaf baru bisa menanggapi masalah ini Dikatakan memang aku baru menerima Gugatan resminya itu Kemarin sore Jadi kalau misalnya Aku menyikapi sesuatu yang aku tidak tahu Gugatan apa Penuntutannya apa Kan jadi lucu nanti Jadi kita baru terima tadi sore Dan memang Walaupun beritanya sudah banyak di media online Dan sudah terlalu simpan siur Makanya malam ini kan aku mau berangkat nih Ke Brazil Takutnya kalau aku pergi beberapa hari Nanti anak-anak Di rumah malah was-was Warga juga was-was Jadi saya rasa pentingnya aku mengklarifikasi Soal kejadian yang sebenarnya Jujur Kaget sih Kaget banget Karena Kalau di Runut ulang Ini kejadian di tahun 2016 Ya kejadiannya di tahun 2016 Saya mengenal beliau Di tahun 2015 Kebetulan Aku yang mengajak Waktu itu nyari beberapa Orang yang memang menurut aku ahli di bidang kecantikan Setelah ketemu beberapa orang Waktu itu yang paling aktif adalah Beliau Yang paling aktif Kata aku Akhirnya Kita bertemu Dan kita memutuskan untuk membuat kerjasama Ya Itu produk kecantikan dengan merek saya Akhirnya kita bekerjasama membuat produk kecantikan tersebut Dengan masa kerja selama satu tahun Beliau pun menyetujui adanya pekerjasama selama satu tahun itu Namun namanya bikin suatu produk itu kan gak bisa langsung jadi Ada prosesnya beberapa bulan Di saat beberapa bulan itu kita mulai memahami sifat masing-masing Mulai mengenal satu sama lain Sampai akhirnya produk itu keluar di bulan Di tahun 2016 Saya lupa persisnya Bulan apa Tapi itu di tahun 2016 Nah Selama setahun Kita bekerjasama Kita Melihat bahwa Antara saya dengan dia Banyaknya ketidakcocokan Saya gak bisa sebut Apa ketidakcocokannya Nanti biar itu di pengadilan aja Kita akan sama-sama Ungkapkan gitu Tapi intinya Selama satu tahun kita merasa banyak ketidakcocokan Dan akhirnya kita Saya memutuskan untuk satu tahun selesai kontrak ya Selesai kontrak Satu bulan setelah Satu bulan sebelum selesai kontrak Kita memutuskan untuk Tidak meneruskan Produk Dengan beliau Akhirnya Saya berjalan sendiri Membuat produk yang Lain Jadi produk yang sama beliau ini Sudah gak berjalan nih ya Dari Selama satu tahun kontrak itu selesai Yang saya tahu Orang itu akan menuntut Di saat rugi Di saat Terjadi kerugian Tapi Yang terjadi adalah Kalau jaman sekarang Kalau jaman sekarang ini kan Biasanya antara artis Sama investor Biasanya artis gak keluar uang ya Bisa cuma jadi Apa namanya Brand ambasadornya Yang keluar uang investor Disitu baru investor pasti merasa Oh gue udah keluar uang nih Artisnya gak keluar uang Nah ini beda Saya dengan beliau keluar uang yang sama Budget nominal yang sama Tidak kurang lebih Sedikit tidak ada Saya gak mau gak keluar uang Maunya kita namanya kerjasama Harus keluar uang bersama Saat itu Jadi Di saat keluar uang yang sama Ibaratnya dulu keluar uang cuma segini Nomor satu ya Keluar uang segini Selama satu tahun itu Alhamdulillah luar biasa penjualannya Sehingga Di tahun akhir kontrak Jadi sepuluh Harusnya Untung ya Untung gak Untung ya Oke Jadi kalau menurut aku Kalau kita untung Terus Tiba-tiba salah satu pihak Merasa sama bekerjasama Daripada kita meneruskan Tidak ada kecocokan Terjadi permasalahan Nanti malah tiba-tiba Jadi masalah yang lebih besar Mendingan kita Tidak meneruskan Tapi sepertinya Beliau tidak mau Untuk saya pada saat itu Menyelesaikan Kontraknya Beliau maunya masih lanjut Sama saya Sedangkan Menurut saya Kita sudah sangat-sangat Tidak sepaham Akhirnya saya berjalan sendiri Membuat produk saya yang lain Jadi Kalau misalnya Justru sebenarnya Kaget banget sih Kaget karena Kalau orang menuntut itu kan Biasanya kita ngalamin kerugian Terus modal saya Enggak berlipat-lipat Jadinya malah rugi Baru menuntut Ini saya juga rada Bingung Kalau orang untungnya Berkali-kali lipat Data kita juga masih lengkap Transferan kita setiap bulan Sampai satu tahun Masalah kontrak Itu ada semua Yang ada untungnya Luar biasa nanti Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya